Di tahun 2023 ini Kota Manado mengalami peningkatan kunjungan wisatawan maupun pengunjung yang hanya melakukan kunjungan kerja saja. Hal ini jauh berbeda dibandingkan saat adanya larangan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kurangnya kunjungan ke Kota Manado. Kenaingkat kunjungan terpelak juga berdampak pada berkembangnya UMKM di Kota Manado yang sangat bergantung pada tinggi rendahnya kunjungan wisatawan. Seperti yang terlihat pada pusat oleh-oleh khas Manado yakni Christine Kalpertar di bilangan Jalan Tikala Manado yang kini begitu ramai dikunjungi para pembeli. Sebagian besar pembeli yang datang adalah pengunjung dari luar daerah yang mengaku direkomendasikan untuk membeli oleh-oleh khas Manado di lokasi ini. Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Kebetulan ada kerjaan jadi saya baru kemarin tiba di Manado. Kebetulan saya ada driver ya, driver Grab yang rekomendasikan ke sini kalau mau cari klapertat gitu. Karena sebelumnya adik saya juga pernah dibawa ke sini juga gitu. Karena ini baru aku pertama di sini, jadi baru tanya-tanya juga sama mbaknya oleh-oleh khas dari Manado itu apa aja gitu. Tapi yang saya sering dengar itu ikan cakalang, abon cakalang, sambal roa. Kayaknya tadi saya cari ke sini gitu. Iya, klapertat. Sementara itu, Christine Sumangkut, pemilik usaha Christine Kapertat Manado, membeberkan saat ini memang pembelian meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Karena mulai bertambahnya pengunjung di kota Manado. Kami setelah pandemi ini dengan adanya aturan pemerintah mencabut PPKM dan lain-lain yang bersangkut dengan adanya COVID waktu itu, tempat usaha kami semakin hari semakin banyak pengunjung karena dari kunjungan-kunjungan kerja dari daerah-daerah lain banyak datang ke Manado. Jadi otomatis tempat usaha kami juga semakin hari, semakin banyak pengunjung mau dibandingkan dengan sebelum pandemi sudah dua kali lipat. Tak hanya memajang produk-produk miliknya sendiri saja, namun toko oleh-oleh Christine Kapertat juga turut memajang lebih dari 50 produk oleh-oleh lainnya.